Halo sahabat podcast TVRI Jawa Barat, kita balik lagi dan bakal ngobrolin tentang yang ditunggu-tunggu sama para bobotol persib. Aku hari ini dan tim TVRI Jawa Barat bakal ngobrol tentang persib lebih jauh dalam persiapan Liga 1 bareng Kang Tobi, selaku ketua frontline picking. Halo selamat datang Kang Tobi, apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik. By the way, sebelum kita melakukan rekaman podcast ini, kita sudah melakukan screening ya Kang, screening COVID-19 dari mulai vaksin booster udah lama, terus swabantigen juga, jadi kita boleh dibuka aja kali ya Kang. Oke, siap. Sehat Kang? Alhamdulillah teteh, sehat. Makin seger aja karena sering latihan bola kali ya? Enggak, awet muda forever young. Apakah air budu juga? Kang, gimana nih selain kabarnya sehat, main bolanya tetap rutin? Main bola rutin, cuma beberapa minggu terakhir lagi enggak main karena ada kesibukan, jadi... Lagi pospon dulu ya Kang? Iya, pospon dulu. Tapi, jadi bola itu tuh udah makanan sehari-hari akang kali ya? Iya, udah... Apa ya? Udah... Udah... Juara gak? Udah melekat ya? Udah melekat. Dari kecil emang hobi banget main bola, udah tergila-gila sama sepak bola. Jangan-jangan akang kalau misalkan lagi makan sih, nasinya tuh dibulet-bulet gini-ginya. Dibola-bolain. Enggak, enggak. Enggak sampai gitu juga. Saking makan tiwaraga gitu. Biar kalau lagi makan nasi itu, pipesnya tuh kayak lagi bermain bola. Karena dulu jaman kecil aku sering Kang, kalau makan nasi tuh si nasinya dibulet-bulet. Terus pakai garam gitu ya. Digaremin gitu ya. Terpengalaman banget, nak Kang. Nah Kang, kan ngomongin tentang Persib kita itu besok akan maju ke Liga 1 ya Kang. Persib itu bagaimana sih Kang dalam persiapannya? Apalagi kan sekarang Persib sudah bertabur bintang lah dalam istilahnya. Di belakang juga pemain-pemainnya bagus, dari belakang ada nekwiper, atau dari tengahnya juga ada marklock. Sedangkan di depan juga pemain-pemain asing yang enggak kalah dalam mahalnya, dalam segi skill-nya juga. Menurut Kang gimana nih persiapannya? Iya, kalau secara persiapan sih Persib tuh udah layak ya menjadi salah satu kandidat juara di Liga 1 musim depan. Jadi optimis ya Kang? Harus dong, supporter kan harus optimis. Jadi kalau segi persiapan udah sangat layak, karena musim sebelumnya kita udah peringkat kedua. Dan di musim sekarang tidak terlalu banyak perombakan pemain yang besar-besaran. Dan yang masuknya pun memang yang pos-pos yang memang kemarin dievaluasi dirasa kurang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak juara. Tapi Kang, karena kemarin itu kita di Pilpres ya Kang sempat ada menelan korban. Apakah itu akan mempengaruhi enggak ke pertandingan besok di Liga 1? Seharusnya enggak ya, kalau untuk kondusivitas tim. Karena tim kan sebaiknya konsentrasi bertanding aja. Tapi untuk penyelenggara pertandingan mungkin berdampak. Karena kan bagaimanapun kejadian kemarin harus dijadikan pelajaran dan evaluasi. Sehingga di Liga 1 ini kita jangan sampai terulang kembali ada korban jiwa dalam pertandingan Persib. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang itu, Akang yang besok Persib akan bertandang nih, Akang udah siap ya? Siap jiwa raga dan support? Oh semuanya siap, bukan hanya saya. Puluhan ribu orang siap. Akan bertandang dengan Bayangkara ya besok? Iya, besok ke Stadion Wibawa Mukti di Bekasi. Kalau dalam persiapan Boboto itu sebelum akan newport ke bertandangnya, itu bagaimana? Apakah ada persiapan-persiapan tertentu tersendiri sebagai Boboto? Kalau persiapan pasti kan harus koordinasi dengan, karena kan kalau mainnya di luar bukan di Bandung ya. Pasti kan harus koordinasi dengan PANPEL setempat terkait kuota tiket ya. Karena kan supaya gampang kan kita harus jelas dulu tiketnya dapat berapa gitu. Kalau udah ada kejelasan itu, ada kuota tiketnya berapa, baru kita disini biasanya mengkoordinir pemberangkatan. Jadi nyawa bes, siapa aja yang mau ikut dan lain sebagainya. Sisanya canda tawa aja dalam bis piknik. Nah ini, mungkin banyak yang belum diketahui sama Sobat Podcast di rumah, kalau misalkan ternyata ketika si Persi akan bertandang itu ada kuota tiket tersendiri ya Kang. Itu yang menentukan tuh pihak sana atau siapa? Jadi kalau di Bandung, PANPEL sini biasanya. Nah kalau mainnya di luar, PANPEL di sana. Yang datang ya? Jadi kan itu kan biasanya disesuaikan dengan kapasitas studion tuh. Ada berapa ribu seat, nanti ada alokasinya buat penonton tuan rumah berapa, penonton yang tandang berapa gitu. Tapi biasanya kuantitasnya itu sama atau gimana Kang? Dari tuan rumah sama? Kalau di tempat-tempat lain yang basis supporternya besar, biasanya kuotanya nggak terlalu banyak. Tapi kalau besok kan, bayangkara ini si basis supporternya bisa dikatakan dikit lah ya. Jadi memang lebih banyak bobotohnya gitu. Oh jadi akan lebih banyak kita dari Persi dibandingkan tuan rumahnya. Nah Kang, ngomong-ngomong kalau misalkan kita bertandang dan dikandang itu tuh tiketnya sama atau nggak harganya? Beda-beda. Jadi dari setiap stadion tuh mempunyai range tiket harga yang beda? Beda. Oh itu tidak bisa disamakan atau memang itu sudah tertera di saat kita pembelian online Kang? Jadi kan itu kan wilayah panitia penyelenggara masing-masing. Jadi mereka mungkin punya hitung-hitungan sendiri. Ada yang mereka biasanya ngejualnya berapa, ada yang berapa yang lebih ke strategi marketing mereka lah mungkin ya. Mungkin diperhitungkan juga dari segi kebersihan, keamanan dan segala macam. Iya mungkin dari animo dan lain-lain juga. Dan ngomong-ngomong Kang karena besok kita akan bertandang dan semua Persip juga berangkat ke sana. Karena itu tuh boleh dibeli siapapun yang ingin join misalkan setiap Boboto ataupun warga baru juga. Atau itu biasanya slotnya didahulukan untuk misalkan Kang nih Viking, ketua Viking, Boboto tersendiri. Yang Bandung dulu baru Boboto-Boboto yang dari luar kota itu gimana Kang? Biasanya kan kelompok-kelompok Boboto itu kan ada banyak ya. Biasanya mereka pada buka tour masing-masing. Nah biasanya ada usus anggota dan dibuka juga untuk umum. Jadi umum yang mau bergabung juga boleh. Karena kan semua Boboto adalah keluarga. Vaksinnya IG ya kan? Malah itu tuh mungkin yang bisa dikatakan akan kenal sama A, B, C, D, E gitu ya. Dari A sampai J, 1 sampai 100. Bondingnya di situ ya Kang? Betul. Memang lebih terasa kalau kita keluar kota kan? Karena bersama-sama berangkat. Di sana senang susah bareng gitu. Jadi lebih terasa lah. Capeknya mungkin nggak kerasa ya? Karena itu udah salah satu. Kalau rame-rame sih nggak kerasa. Pulangnya biasanya. Pulangnya udah nggak jongkren. Kang ngomongin tentang kemarin kan yang pilpres nih. Ada korban. Ini apalagi mau keluar kota. Itu tuh apakah tetap akan aman? Atau bagaimana Kang? Karena pasti ada ketakutan-ketakutan keluarga yang ketika suaminya, anaknya akan pergi. Nonton keluar kota. Jangan kan keluar kota gitu. Di kandangnya sendiri pun ada ketakutan. Bagaimana nih? Insya Allah aman sih. Yang terpenting kan. Ya bagaimanapun kita harus minta restu keluarga ya. Karena mau keluar kota. Jangan sampai nggak izin, nggak pamitan sama keluarga di rumah. Nanti udah berangkat juga. Ya tetap puas pada dan tetap... Apa ya? Jangan sampai konyol lah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang memang bisa merugikan dirinya sendiri. Tetap mengikuti rules yang ada ya, Kang. Tapi besok dengan Bayangkara udah optimis dong. Optimis, menang. Berapa nih kalau perkiraan lah Kang? Tipis sih kayaknya. Wah, nggak tipis aja. Skor tipis tapi menang. Kayaknya 1-0 deh. Amin. Mudah-mudahan menjadi doa ya, Kang. Yang penting menang lah. Yang penting menang. Tapi walaupun itu kan hanya skor ya. Cintanya akan kepersip itu tuh udah sepenuh hati. Bahkan, Kang kayaknya dari pas lahir tuh di bedongnya pake pernel yang biru atau gimana ya? Oh, nggak. Jadi keluarga saya tuh nggak ada yang suka bola. Apalagi suka persip. Tapi kata ibu saya, waktu ibu saya hamil, hamil berapa bulan ya. Pokoknya cerita dulu, ngidamnya tuh tiba-tiba pengen nonton persip. Jadi... Itu bener, cerita bener. Jadi, Kang tuh sejak dalam kandungan sudah menonton. Sejak dalam kandungan. Jadi, dilahirkan untuk persip. Saking cinta ke persip ya, Kang ya? Ya, nggak tau kebetulan. Nggak tau memang... Memang... Apa? Emang... Seperti itu gitu. Tapi, Kang ikut terjun ke bola ini sampai masuk ke Viking nih dari umur berapa? Saya masuk Viking SMP kelas 1. Itu paling kecil atau nggak? Pas waktu jaman dulu nih? Oh, nggak tau. Karena kan cuma jadi kayak daftar doang, tapi nggak jadi aktif banget pengurus gitu. Nggak kan jadi nggak terlalu mengetahui. Tapi kayaknya salah satu yang kecil juga kayaknya gitu. Sampai sekarang... Itu nggak sempat ada perdebatan dari orang tua atau dari kakak? Oh, perdebatan... Kok kalau satu SMP udah ikut-ikut gitu? Ya kan nggak tau awal-awalnya. Nah, terus... Di belakang layar ya? Selama lama akhirnya kayak udah... Ya udah lah gitu. Mungkin udah keluarga juga udah terserah gitu. Karena kalau menyesalkan izin juga nggak akan dibolehin ya. Jadi win solution-nya nggak usah izin kali gitu ya, Kang? Nggak dulu, maksudnya pas daftar mah... Nggak bilang. Cuman pas nonton ke stadion sih bilang. Dulu kan termasuk keluarga yang agak protektif juga ya. Jadi sempat, ya jangan nanti gini, gini, gini. Cuman mungkin capek juga, maksa-maksa terus. Jadi akhirnya diizinin. Dan waktu itu tuh inget banget dikasih uang jajan. Itu gede gitu. Karena nanti takut ada apa-apa. Kamu bisa... Biar bisa naik taksi, biar bisa apa gitu. Padahal nggak kepake tuh. Lebih seneng jalan kaki, ikut-ikut ke kolbak, apa segala macam. Jadi gitu. Padahal lu dikasih uang jajan supaya nonton Persib Elite gitu ya, Kang? Tapi, Kang ngomong-ngomong. Dari transisi, Kang pas waktu jaman dulu 2000 berapa tuh, Kang? SMP 2000 ya kayaknya. Dari tahun 2000 sampai sekarang, 2022, perkembangan tiket tuh naik atau, Kang? Naik. Dulu saya sempat ngerasa cuman beli tiket berapa ya? 3500 gitu atau 7000 gitu lupa, saya. Tahun 2000, 3500 kayaknya dulu udah gede kali ya, Kang? Mungkin ya. Cuman kalau dari dulu nih, Kang pas Akang nonton ke stadion itu udah banyak anak-anak kecil? Udah. Tapi biasanya kan mereka dibawa sama orang tuanya gitu. Karena sekarang harus tersambung ke peduli lindungi, terus ada NIC KTP, kayaknya harus yang udah punya KTP deh. Tapi kan anak-anak biasanya dibawa sama orang tuanya gitu. Jadi itu biasanya tergantung penyelenggaranya tersendiri juga ya, mau memperbolehkan atau enggak. Nah, Kang sekarang kan Persib itu sudah bertabur bintang, sudah malang melintang, apalagi pemain-pemainnya juga banyak yang dari, beberapa ada dari yang timnas gitu, Kang. Menurut optimis, Kang dalam ke Liga 1 gimana, Kang? Apakah itu salah satu keyakinan kita untuk lebih percaya diri di Liga 1 nanti atau gimana? Ya, tadi ya, maksudnya sebenarnya untuk musim sekarang tuh tidak ada alasan untuk tidak juara. Karena tadi dari segi materi pemain juga materi-materi yang branded lah, kalau barang-barang tuh yang kelas A lah gitu, yang bagus-bagus, terus persiapan udah matang. Dan Persib itu kan tim yang tidak pernah bermasalah dengan finansial lah ya, tidak ada gaji pemain terlambat, apa segala macem. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan untuk juara. Tapi kan, Liga 1 ini kan panjang, ada 34 pertandingan gitu kan, artinya membutuhkan energi dan konsistensi yang full gitu. Jadi, ya itu yang harus dijaga, jangan sampai nanti tiba-tiba di pertandingan ke-8, ke-9, tiba-tiba kepleset gitu, itu yang mengganggu ritme bisa menjadi juara. Jadi, sebisa mungkin si Liga 1 besok tuh ada skill, karena skill udah pasti sih, Kang, dari pemain-pemainnya aja, kita udah bisa ngeliat nih, kapabilitasnya udah memumpuni banget, udah layak gitu ya untuk menjuarai besok. Kalau dari segi Boboto, apakah ada nggak sekarang tuh antisipasi-antisipasi yang supaya tidak terjadi lagi kayak kemarin gitu. Padahal dari skill, kapabilitas si pemainnya tuh udah oke banget, tapi dari awareness-nya Boboto nih, entah itu yang membawa kembang api, entah itu yang membawa laser dan segala macem, itu kan takutnya yang malah mengurangi performanya. Persib itu tersendiri. Kalau Boboto sih, komitmennya pasti ingin mendoakan Persib juara dan pasti akan selalu hadir memberikan semangat. Nah, terkait hal-hal mungkin yang bisa menjadi kontraproduktif tadi, seperti yang mengganggu jalannya pertandingan, ya pelan-pelan lah. Dari pihak klubnya juga melakukan sosialisasi lebih masif lagi, dan penjagaannya harus diperketat, kalau ring-ringnya harus ada, dan Boboto juga sedikit-sedikit juga memberikan edukasi buat yang lain biar tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan Persib. Apalagi kan Akang sebagai ketua frontline speaking, biasanya apa yang Akang lakukan untuk merangkul semua itu tuh supaya lebih kondusif? Iya, kalau ajakan sosialisasi sih udah dilakukan sejak lama ya, dan selalu dilakukan gitu. Mereka juga udah paham, tapi kan namanya kita ke stadion itu kan namanya puluhan ribu orang ya, ada puluhan ribu isi kepala mungkin. Jadi kadang-kadang masih ada aja, nah ini PR bersama mungkin sama-sama mengajarkan atau mengedukasi lah gitu. Tapi saya sih optimis kayaknya akan lancar sih. Tidak, tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kemarin. Supaya tidak ada finalty yang selanjutnya ditatukan. Ya, akan denda-denda gitu. Denda itu. Aku sempat lihat kayaknya di penampilan Persib tuh, ininya sudah ada yang di slow motion sekarang. Dari segi penampilan dalam digitalnya, Kang. Jadi kita penonton bisa lebih, apalagi ya all out lagi dalam ngeliat si pertandingan, Kang. Oh, di TV-nya tuh bisa di... Udah banyak perubahan yang signifikan juga, selain pemain-pemain yang mahal itu, Kang. Berarti enaknya nonton di TV dong ya? Nah, makasih, Kang. Bisa diulang-ulang gitu. Apa, akan jalan-jalan mau berubah pikiran aja buat nonton di TV. Saya mau bawa TV aja ke stadion, tapi bawa TV juga. Apa pertandingan yang kita akan bertandang dengan Bayangkara ini tuh, itu, apa ya, Viking dan Boboto tuh nanti satu bis bersama? Atau sudah ada linennya tersendiri? Enggak, kan ada beberapa kelompok, sudah ada pusat-pusat pemberangkatan gitu lah. Kelompok ini misalnya titik kumpulnya di mana, berangkatannya jam berapa gitu. Jadi, masing-masing kelompok sudah mengkoordinir, nanti berangkatnya sih gak bersama-sama semuanya disatukan, tapi nanti disananya kan bareng semuanya. Nah, Kang, selama perjalanan Kang kan udah nonton dari zaman Kang Sampai nih, atau mungkin udah bertandang kemana aja, ada gak pengalaman menarik yang itu tuh memorable banget di pikiran Kang sampai saat ini? Selain bondingnya gitu. Apa ya? Banyak sih, karena kan kita ke beberapa kota yang belum pernah kita datangi, pasti kan mereka punya keunikan-keunikan sendiri ya. Kalau yang paling ingat sih, waktu ke Malang, PRC Pelawan Persija, kan hubungan supporter Bandung sama Jakarta kurang baik. Saya tuh karena telat, nyusul pakai mobil sama yang lain, telat yang lain udah masuk stadion semua, saya hampir salah masuk tribun tuh, jadi udah mau masuk tribun, ternyata tribunnya Jakarta, saya lihat kok oran-oran gitu, beda, tapi untungnya aman, balik lagi, mereka gak aware gitu, jadi gak sampai ada apa. Gak aware karena sudah berlangsung pertandingan? Belum, jadi mereka udah di dalam tribun, saya udah deket, udah mau masuk, jadi mereka udah gak ada yang di luar, gak ada yang aware ngeliat untuk ngejar gitu, gak ada. Atau mungkin pernah ada pengalaman menarik ketika di dalam bis tuh, apa ya, ada di hadang? Ada, ada. Pecah-pecah kaca mah udah biasa lah. Berarti mentalnya ketika nonton persip tuh, itu juga di ini ya kan, di uji. Yang penting jangan panik, jangan panik. Kalau dulu juga di Tangerang sering kayak di dalam tribun dilemparin batu gitu kan. Kalau panik tuh justru malah membuat, justru malah kita panik, biasanya orang panik gini jadi malah gak ngeliat, justru malah kena. Jadi harusnya tetep ngeliat ke atas, jangan panik. Jadi anggap lagi main di game master tuh, yang kiri, kanan gitu-gitu. Jadi nonton persip tuh bisa sampai... Jadi di bawah fun aja, jangan terlalu panik dan lain sebagainya gitu. By the way, iya memang. Karena panik tuh biasanya yang mengecoh apapun ya kan. Iya. Jadi tenang adalah kunci ya. Iya, tenang adalah kunci. Nah kan, by the way, apakah kalau misalkan kita mau bertandang nih, itu tuh beberapa bisnisnya persip tuh ada yang ngawal atau gimana? Tergantung pihak kepolisiannya. Jadi biasanya koordinasi dengan pihak kepolisian tuh pasti ya. Nah biasanya polisi tuh kayak punya penilaian sendiri. Ini perlu dikawal apa enggak gitu. Kayak kita kemarin waktu persip final di Jakarta, main di Jakarta, final presiden, mereka menganggap bahwa ini situasi yang beresiko, dikawal tuh. Dari mulai keberangkatan sampai nyampe, sampai pulang lagi. Tapi ada juga pertandingan-pertandingan yang menurut penilaian kepolisian tuh, ya ini mah rare lah gitu. Standar apa segala macem, jadi enggak sampai dikawal gitu. Jadi tergantung keputusan dari pihak kepolisian biasanya. Atau mungkin supaya tidak terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, dari segi sebagai akang ketua Viking nih, apakah mungkin ada urunan gitu untuk yaudahlah kita dikawal aja supaya lebih aman, lebih safety? Biasanya kalau koordinasi itu pasti sih. Jadi enggak mungkin berangkat-berangkat aja, pasti ada koordinasi dengan pihak keamanan. Mereka juga biasanya nanyain berapa bis yang berangkat, dari mana segala macem. Nah biasanya untuk keputusan dikawal atau enggak, bukan kita yang menentukan, tapi dari mereka gitu. Apakah mungkin dari segi akang nih, yang sudah nonton persip sering sekali ya, itu tuh menjadi salah satu yang membuat akang tuh, oh yaudahlah saya pergi bareng, pulang bareng, bondingnya kuat, saya yakin akan tetap aman dengan sahabat-sahabat keluarga persip yang berangkat ini. Mau dikawal atau enggak pun akang merasa safety. Karena kan banyak juga nih perempuan-perempuan yang sebetulnya ingin nonton. Insya Allah aman, karena kan setiap kelompok itu biasanya suka ada koordinatornya juga, mereka juga biasanya mendampingi lah, ikut bertanggung jawab, dan semua juga pengen semuanya aman, tidak ingin ada yang terluka, jadi semaksimal mungkin pasti sudah dipersiapkan dengan baik gitu. Dan itu tuh kan kalau misalkan bertandang, ada pertemuan hamil satu dulu, atau itu biasanya kita sekarang... Biasanya ada antar pengurus gitu, tapi kan sekarang dengan teknologi kan memudahkan ya. Mendekatkan yang jauh, dan mendekatkan yang jauh, menyatukan juga. Dan mendekatkan yang dekat. Itu kan sebetulnya, kalau misalkan ada grup nih telegram atau whatsapp, itu tuh berarti ribuan ya kan yang terhubung di situ? Iya. Atau udah di cabang-cabang? Biasanya ada ketua-ketua kota listrik di satu grup, semua gitu, ada yang grup pengurus, ada yang semuanya dengan anggotanya, jadi macam-macam. Dan akan sudah dari tahun 2008 sampai sebarang. Dua ribu. Dari tahun dua ribu ya, Kang. Itu sebetulnya mungkin, Akang nonton PRC sebenarnya dari kecil ya? Dari kecil, tapi di TV. Kalau nonton ke stadion tuh, baru sembilan-sembilan dua ribuan. Dan, Akang apakah dulu sempat ingin jadi pemain bola karena hobi gitu ya? Pengen, pengen jadi pemain bola dulu, cuman tidak ter... cita-cita yang tidak kesampaian. Tapi tidak apa-apa, walaupun tidak kesampaian di PRC, bahkan sekarang tetap menjadi orang yang sukses. Atur nuhun pisang, Kang. Sama-sama. Teteh, Tesya. Mungkin bisa ada ajakan ke teman-teman, Boboto Versi, Viking, untuk nonton channel kita, podcast di YouTube TVRI Jawa Barat. Buat Boboto semua, jangan lupa nonton podcastnya TVRI Jawa Barat, lembaga penyiaran publik yang harus kita support bersama TVRI. Oke, hati nuhun, Kang. Juga like, komen, dan jangan lupa like, komen, juga subscribe ya teman-teman, sahabat podcast TVRI Jawa Barat. Kalau misalkan untuk next-nya, ada ide kita untuk mengundang siapa, boleh banget komen ya. Terima kasih, hati nuhun, Kang. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih.